Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Hari ini kita akan mereview apa yang kita sampaikan melalui AILAN sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan reproduksi dalam bencana. Dan yang kedua adalah nanti terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah karena ini bagian penting di dalam baik pendulungan bencana dan terkait dengan kedelukatan, ada beberapa poin yang perlu nanti kita berikan penekanan kepada Anda semua. Nah yang pertama adalah kenapa ini menjadi penting dan bagian dari proses kebencanaan atau dalam hal ini adalah manajemen bencana. Karena memang aspek dari sahabat sampaikan di awal kesehatan lingkungan, gizi, dan kesehatan reproduksi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang problem kesehatan dan isu-isu terkait dengan yang tiga ini sangat beraratan kaitannya. Terkhusus adalah ketika bencana yang sifatnya bencana alam atau natural disaster. Nah pertama adalah kita memahami prinsipnya apa saja yang perlu nanti menjadi poin yang akan kita tangani di dalam video penelitian bencana terkaitan dengan kesehatan lingkungan, gizi, dan kesehatan reproduksi. Termasuk dampaknya dan termasuk kalau di gizi adalah bagaimana supply atau supply makanan dan termasuk dalam hal ini status gizi pada populasi di bencanaan. Dan yang kedua, yang tiga adalah nanti bicara prioritas pelayanan kesehatan reproduksi. Apa saja item atau indikator yang perlu dipahami dan perlu dinilai dalam keterkaitan baik prior disaster, event terjadi, maupun pasca bencana atau post disaster. Nah kita masuk yang pertama adalah terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah berbeda, poinnya di sini adalah berbeda karakteristik dari sebuah event di dalam bencana alam. Nah keterkaitan kesehatan lingkungan itu juga mempunyai indikator-indikator atau aspek-aspek tertentu yang perlu dipenuhi. Ini isu-isu kesehatan lingkungan atau environmental health ini tidak kalah penting di dalam bagaimana salah satu sumber atau dikatakan dalam hal ini penyediaan yang harus dipenuhi oleh dalam hal ini pemerintah atau nanti di dalam badan penanggulangan bencana itu sendiri. Kalau tidak, ini menjadi juga problem yang akan sifatnya sistematik terhadap dampak bencana sendiri. Ini akan berakibatkan dampak-dampak lain atau penyakit-penyakit yang timbul terkhusus adalah penyakit-penyakit berbasis lingkungan atau nanti juga faktor dalam hal ini. Nah pertama adalah penyediaan air besi. Nah makanya kalau nanti diantara Anda yang mengambil telak artikelnya yang ada isu lingkungan ini pasti akan menarik. Salah satunya adalah water supply atau penyediaan air besi ini. Karena itu merupakan public services atau pelayanan publik yang harus dipenuhi. Nah air besi itu setidak-tidaknya ada tiga spek yang perlu kita pahami. Tidak hanya bicara sumber airnya, tapi juga bicara nanti kualitas airnya sendiri. Nah baru bicara nanti kuantitas. Nah dia bisa saja sumbernya ada tapi kualitasnya tidak memenuhi. Nah makanya nanti ada hasilannya, artinya suatu treatment yang perlu dipenuhi dengan kualitasnya. Dan termasuk juga kuantitasnya, jumlahnya. Nah salah satu yang sebagai contoh yang poin ini, Anda semua, khusus di Kota Padang, kalau Anda yang tinggal di Padang ya, atau mungkin di tempat yang lain juga, tapi khusus yang punya pengalaman. Ini adalah di Kota Padang sendiri, waktu gempa 2009 dan juga 2007 itu. Nah bagaimana pasokan air yang waktu itu di daerah, apa namanya, di pesisir pantai itu bagaimana tentara, atau dalam hal ini, army dari luar internasional itu membawa sebuah alat, kapal yang bisa membuat kualitas air itu menjadi bagus, yang disuling adalah air sungai, maaf air laut waktu itu. Itu menjadi salah satu sumber penyediaan air, karena memang sulit waktu itu. Wajar saja kalau terjadi bencana, PDAM-nya juga mati, banyak air yang bocor, instalasinya rusak parah, seperti itu. Termasuk juga listrik. Padahal pernah menilai waktu itu pasokan bencana itu untuk air ini butuh untuk kondisi normal waktu ketika pasokan bencana itu butuh 6 bulan, baru dia posisinya baru normal seperti sebelum terjadi event itu atau bencana. Ini perlu juga dinilai. Kalau nanti Anda baca itu di paper internasional yang pernah saya publis, itu salah satunya saya juga menilai ini. Nah, kuantitas juga termasuk, makanya dilihat nanti titik-titik air dan sumber air dalam hal ini. Dan tidak hanya yang terjadi waktu kita melakukan evaluasi itu, masyarakat yang biasanya sebelum bencana gempa bumi itu terjadi, airnya bersih, bisa saja ketika pas bencana itu airnya keruh dan malah tidak layak, malah juga bau. Itu banyak juga dilaporkan. Bayangkan sederhana saja, kita aman-aman saja, kita tidak pakai PDM, kita pakai air sumur gali, tapi bisa saja pas kondisi bencana, karena strukturnya berubah tadi, itu kan berubah dia. Malah justru airnya keruh atau malah airnya jadi sulit, bau, dan malah juga tercemar dari tingja yang kadang-kadang taruh jarak tingja dari sumber airnya atau mata airnya, terlalu dekat tidak memenuhi persyarat untuk letas air bersih. Apalagi nanti untuk air minum dan juga menjadi persyarat juga dalam hal ini. Selanjutnya adalah sanitasi lingkungan atau hajin perorangan. Ini menjadi penting yang perlu Anda pahami, karena kalau bicara sanitasi lingkungan, itu dua kaitannya. Pertama poinnya adalah bicara lingkungan itu sendiri, yang kedua adalah perilaku orangnya. Makanya hajin atau hajin sanitasi atau perorangan personal hajin ini menjadi bagian penting. Ini biasanya kalau dalam tanggap darurat, isu-isu seperti ini juga menjadi bagian dari teman-teman NGO, dan juga konsultan, termasuk juga tenaga-tenaga kesehatan yang memindahnya misalnya promosi kesehatan agar ini juga harus diedukasi dengan baik. Kalau tidak, perilaku yang buruk dan perilaku yang tidak hajin, ini tadi saya katakan akan berdampak terhadap penyakit-penyakit yang biasanya penyakit kulit, yang sifatnya menular, dan ini menjadi basis yang tadinya adalah sanitasi. Ini yang bisa dievaluasi. Jadi memang bisa saja yang tadinya dihari tidak terlalu tinggi ketika pasca bencana, dia bisa tinggi. Karena pada tempat atau penduduk atau maksudnya victim dalamnya kurban yang dalam penampungan, yang tidak diperhatikan hajin sanitasinya, termasuk juga perorangan dan lingkungan. Yang ketiga adalah program pengendalian vektor. Vektor ini salah satu contoh yang sangat banyak, kalau Anda lihat itu vektor tsunami Aceh. Di Aceh itu terjadi juga transisi. Ada beberapa peneliti, teman-teman juga pernah meneliti di Aceh itu, malah ada perubahan transisi dari vektornya sendiri. yang dulu contoh misalnya kayak malaria itu di Loxmaui itu tidak ada, karena perubahan-perubahan gempa dan dega. Tentukan entomolog yang mampu bisa menjelaskan nanti dalam proses pengendalian vektor ini, dalam proses transisi itu, ini juga bisa dinilai. Itu kan juga ada perubahan-perubahan struktur yang secara alamnya, yang termasuk juga tanah dalam hal ini, nanti ada gas-gas tertentu yang contoh waktu itu dilaporkan kayak metan itu ada juga kandungan gasnya tinggi. Di daerah-daerah di Bandar Aceh, dan di daerah-daerah yang dampak kemaninan tsunami itu. Bayangkan struktur tanah yang berubah, kita dipungkiri bahwa ini kan terjadi masalah-masalah lain. Itu perlu kita nilai dalam isu kesehatan lingkungan ini. Dan terakhir dalam hal ini, yang tidak kalah penting adalah bagaimana data yang tersedia nanti terkait dengan surveillance kesehatan lingkungan. Ini juga ada yang menilai beberapa. Tentu data-data yang biasanya ada misalnya STBM, nanti Anda lihat yang berbasis masyarakat, dan juga ada teman-teman umum, ada beberapa indikator air minum, termasuk juga cakupan tempat apa jamban yang layak. Itu ada beberapa indikator yang secara rutin dinilai oleh Dinas Kesehatan, dan itu bisa menjadi pegangan nanti sebagai dasar pertimbangan bagaimana cakupan ini nanti akan kita nilai ketika event itu terjadi. Itu menjadi basis data di dalam nanti pengendalian. Nah, ini contoh-contoh yang kemarin saya pernah di slide show juga, kemarin, mesehat terakhir, bahwa nanti di spier project itu juga, spier project ini ada standar-standar minimum yang harus terjadi. Ini contoh, bayangkan, kalau untuk pusat Pukesmas atau health center, atau community health center kalau bahasa Inggrisnya, bayangkan untuk pasien rawat, jalan saja itu bisa 5 liter per pasien, sedangkan untuk yang rawat inap sekian. Itu bisa dihitung berapa kebutuhan air. Bayangkan kalau sumber air ini terganggu, kita tidak punya estimasi dalam hal ini, standar minimum harus diperlui seperti ini. Nah, ini nanti sebenarnya saya tidak hafal betul, Anda kan bisa baca nanti di standar standar minimum terkait dengan bencana. Nah, kalau nanti Anda bekerja di NGO, ini perlu dihitung betul. Misalnya, sanggup nggak saya sebagai yang punya donor, saya kasih Anda uang 1,5 M, tolong dihabiskan bagaimana Anda menghitung kebutuhan apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang pernah saya sampaikan di kasus dulu di Aceh. Ada teman saya yang bekerja di NGO, sampai pusing dia membuat, karena dikerja di UN, karena tidak terdidik, yaitu tidak terpola kreatif di dalam membuat perencanaan. Nah, bingung dia apa lagi nih yang mau dibuat. Padahal duitnya dikasih banyak oleh donor. Nah, Anda jangan nanti sampai, ingat saja yang kata Pak Dev ini ke depan, jangan sampai nanti Anda tidak mampu membuat perencanaan dengan baik. Nah, itu banyak nanti Anda belajar menilai ini. Itu perlu dilatih saat sekarang ini. Nah, isu yang menarik yang selanjutnya adalah bicara supply makanan dan gizi. Nah, saya kira ini teman-teman sudah mungkin Anda dapatkan nanti di dalam manajemen bencana secara umum, karena juga bicara terkait gizi ini sangat penting. Nah, tidak hanya bicara keamanan makanan, tapi juga supply makanan sendiri, itu logistiknya. Nah, yang dipikirkan sekarang, kalau perlu kita melakukan yang menjadi tertantang sekarang adalah memang emergency food. Nah, jadi orang tenaga gizi, dan masuk juga teknologi pangan, dia berpikir bagaimana membuat makanan kedororatan itu yang bisa awet dan tinggi kadar gizinya. Itu juga menjadi tantangan. Dan yang paling parah nanti adalah ada sifatnya double burden dalam hal ini. Nah, contohnya adalah, kita juga harus memetakan mana daerah-daerah yang sifatnya darurat gizi, atau bisa gizi buruk dalam hal ini. Kita lihat pasaman, pasaman barat, yang banyak stuntingnya, juga pariaman. Nah, ini kan menjadi double ketika terjadi bencana. Sedang tidak bencana saja, aksesnya dan juga supply ini juga menjadi kekurangan. Nah, perlu juga dipahami bagaimana program-program gizi dalam kedaruratan, dan kita menilai, mengidentifikasi, nah meskipun pemerintah pasti akan juga, apa namanya, out juga di dalam penanganan ini. Termasuk juga dengan nanti tidak hanya bicara kelaparan, tapi efek jangka panjangnya. Nah, kalau bicara gizi itu efek jangka panjang, sedangkan yang jaga pendek, tentu sifat akut, kelaparan akut ya, yang tidak terpenuhi. Dan kita bayangkan saja, dua hari orang nggak makan, siapa yang dulu ingat, yang jumpa 2009 ya. Untung aja ada, kalau waktu saya ingat itu, ada tetangga saya yang berale, yang nikah, akhirnya karena nggak ada tamu, dia sudah masak, itulah menjadi santapan dua hari, tiga hari ke depan, dan itu sangat beruntung juga. kebetulan tetangga ini. Padahal kasihan juga, di kondisi bencana dia, anaknya menikah seperti itu. Tapi itulah hikmah sudah semuanya, dan saya kira, kalau ditanyakan mungkin tetangga Anda, atau keluarga Anda juga pernah pengalaman, seperti itu juga tahun yang sebelumnya. Tetap sulitnya. Bayangkan dua, tiga hari, kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, ya mungkin siap kelaparan, orang nggak ada jualan, loko tutup, yang jualan pulang kampung, kiranya penjarahan yang terjadi. Jadi itu nanti kaitannya kelusuhan. Kalau sudah bicara perut, ini kan sulit ya, Anda semua. Itu menjadi penting pelajaran bagi kita semua. Nah, dalam hal ini, nanti outcome-nya, atau impact, atau dampak dari ini, adalah tentu bagaimana kita menilai kekurangan gizi yang terkait ini. Kita melihat bisa salah satunya adalah kita menghitung IMT atau BMI, bagi mas indeknya, atau indek masa tubuhnya, dan saya kira ini teman-teman di Gizi sangat familiar, Anda bisa menilai ada beberapa sandar yang bisa dipenuhi secara internasional, pun juga nasional. Nah, ini salah satu nanti juga di surveillance, dan bencana di Gizi juga menjadi bagian yang kita nilai. Nah, yang terakhir terkait dengan isu kesatan reproduksi adalah kesatan ibu dan anak. Nah, sebenarnya kesatan ibu dan anak kan memang sudah menjadi bagian dalam program pembangunan kesehatan. Nah, menjadi menarik adalah bisa saja dampak, karena memang anak dan ibu hamil, dan termasuk ibu itu menjadi populasi yang berisiko. Nah, jadi kaitannya seperti itu. Nah, karena populasi yang berisiko, nanti juga ada bicara safe motherhood, salah satu indikator yang akan dimilai. Nah, karena kesederhananya adalah kita menganggapnya mungkin tidak kompleks, tapi bayangkan, bicara ibu dan anak ini sangat kompleks sekali. Nanti juga kaitannya adalah bicara kesatan reproduksinya, termasuk juga kontrasepsi yang perlu disediakan, karena juga kebutuhan tidak hanya seksual dan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi bagi mereka yang sudah menikah dan berkeluarga. Dan awalnya memang itu ini tidak yang pernah saya sampaikan ke Anda semua. Kita berpikir bahwa oh ya bencana tidak mungkin berpikir seksual atau kebutuhan biologis, Pak, tidak juga. Karena memang bayangkan orang diungsikan berminggu-minggu tanpa bertemu, apalagi sudah berkeluarga, nah ini menjadi tantangannya. Dan itu pernah saya juga nilai, akhirnya banyak, akhirnya apa terjadi, apa menikah, atau apa terjadi, apa hamil di luar pencanaan. Nah itu juga dinilai, unplanned pregnancy, itu juga bisa salah satu. Terus itu juga terjadi perubahan-perubahan atau switching contraception, atau perubahan metode contracepti, karena memang yang mungkin loss atau tidak terpenuhinya contracepti yang tersedia baik di pasaran maupun juga pemerintah yang berikan. Nah tidak kalah pentingnya, ini contoh di daerah-daerah konflik yang paling banyak itu adalah penyakit menular seksual. Nah mudah-mudahan nanti ada juga teman Anda yang mengambil ini, saya enggak, beberapa yang sudah saya lihat tapi belum saya ketemu tentang ada kesetanan, tetapi bukan di daerah konflik, nah ada juga HIV AIDS dan juga penyakit menular yang lainnya. Nah terus juga ada beberapa yang perlu kita nanti pertimbangkan adalah selain tadi saya sampaikan, kami nanti tidak akan rencanakan, kontrasepsi. Nah ada lagi yang mungkin yang tidak tertulis di sini nanda suma itu adalah kekerasan. Jadi gender based violence jadi kekerasan gender itu juga masuk. Jadi kalau Anda baca paper-paper yang konflik, yang bencana sifatnya konflik, baik perang dan lain-lain, itu memang wanita dan juga anak-anak itu menjadi kekerasan itu adalah isu yang sangat bisa dipisahkan. Saya heran juga, kenapa kok wanita dan anak-anak menjadi pelampiasan kekerasan ketika terjadi konflik itu. Dan itu juga termasuk bagaimana penanganan konflik dulu yang disampit juga, salah satunya adalah juga seperti itu. Ini kayak menarik ya. Nah ini contoh-contoh yang sudah Anda baca dan selainnya Anda sudah download di ILEARN. Nah ini saya sedikit saja menyampaikan biar Anda paham bahwa ini ada aktivitasnya, ada indikator dan ada sumber informasinya diperoleh dari mana. Ini contoh misalnya IMOCT, Emergency Obstetic Care. Jadi ibaratnya yang bisa menyediakan apakah pelayanan kesehatan terkait dengan ketika terjadi nanti misalnya bedah sesar misalnya yang tidak bisa ditangani secara apa namanya tradisional atau kalau istilahnya manual ya. Tapi kalau sesat itu kendah itu juga harus dipenuhi. Nah yang butuh itu adalah terkait nanti bahwa ada standarnya berapa yang dibutuhkan untuk Emergency Obstetic Care ini. Nah data-data itu juga perlu dipenuhi nanti untuk memenuhi coveragenya. Nah termasuk juga Post Natal Care yang salah satunya adalah nanti kita menilai dari data-data Post Natal ini berapa nanti antara 5 minggu setelah kelahiran ya Post Natal dan juga Neonatal dan ini standar nanti dinilai berapa insiden per seribu bayi yang lahir pertahunnya. Data-data ini biasanya dinas cukup lengkap kita bisa menilai. Nah apakah terjadi lonjakan ketika terjadi event itu kita bisa bandingkan nanti kita evaluasi. Nah Anda juga harus hafal setiap-setiapnya apa yang dipenuhi. Ini ketersediaan kontrasepsi, berapa jumlah kontrasepsi dan berapa emergency kontrasepsi yang tersedia. Nah stop. Ini biasanya kalau di kita kan biasanya di BKKBN sama juga dinas kesehatan. Nah kalau cakupan key change-nya ini biasanya data di BKKBN lebih lengkap dibandingkan data dinas dan dia lebih cakupan dengan target itu lebih detail. Ini pernah dulu mahasiswa sekarang siapa ya saya lupa namanya di di Tanjung Pinang dia sekarang dinasnya mengambil waktu itu dompa 2009 itu khusus mengevaluasi indikator kesertaan family planning khusus apa namanya keluarga berencana ini pada gempa 2009 dan itu skripsi yang jadi prima dunah juga waktu itu padahal dia mengolah data skudar tapi sangat detail dia bagaimana melihat before and after sebelum 2009 itu dan indikator diuraikan dan dianalisis dan mendapatkan informasi yang luar biasa jadi kontrasepsi apa yang yang tersedia yang lost pada event terjadi dan berapa waktu recover artinya berapa posisi stok itu baru tersedia sama dengan sebelum terjadinya bencana oke nah sekira ini nah ini terkait dengan nah kadang-kadang ada beberapa yang tidak apa namanya yang tidak tersedia ini contoh misalnya universal prequation again HVH ini ini sulit untuk mendapatkan datanya padahal internasional harus punya ini nah indikatornya salah satunya berapa jumlah komunikasi yang sifatnya ya ya tentang bagaimana ya pencegahan dan lain-lain misalnya poster nah biasanya yang kita punya ini biasanya diayasan saya nggak tahu kalau di dinas pun juga nggak terlalu detail dapat data ini nah khusus yang misalnya HVH itu yang banyak berperan itu kalau anda ingin data saya lengkap itu memang diayasan khusus penanganan pasien HVH dan juga HVH itu juga perlu yang ditambahkan di sini biasanya ya apa namanya ya ya ditambahkan disini sumber resursisnya termasuk juga GIO juga nah ini contoh misalnya kayak penunfungsi darah karena kita kan nggak bisa sama di klinik ya misalnya mungkin kalau lebih lengkap mungkin di PMI misalnya yang di rumah sakit misalnya itu kadang-kadang kita harus menyesuaikan juga dari mana sumber informasi dari indikator yang tersedia termasuk juga seksual transmitted disease management itu STD ya dan itu kita bisa mendapatkan itu di program juga dan juga yang melakukan kalau tidak tersedia itu lebih banyak kita melakukan survei juga nah ini yang biasanya kalau di dinas namanya exit survey artinya sifatnya ad hoc yang tidak misalnya terprogram oleh dinas kesehatan dan itu bisa kita melakukan untuk mengambil data yang tersedia jadi butuh jenna juga dalam hal ini tadi saya sampaikan ada sexual and gender based violence indicator nah ini sangat sulit dan saya kira memang tadi saya katakan di kondisi tertentu konflik yang saya katakan ini mungkin data ini bisa tersedia dan bisa saja ini terjadi kekerasan gender dan seksual ini kita lihat contoh misalnya perang dan berapa menjadi budak perang seksual yang kan dipahami nah itu juga kadang-kadang sulit juga kita menilai tapi ternyata kasus itu ada tapi tidak dinilai secara kompensif dan ditantang makanya pp-paper yang terkait ini sangat langka juga saya gak tahu Anda ada gak mau bahas ini kalau Anda coba di rest hand aja nanti coba dijelaskan ke teman-temannya yang bisa mendengar juga oke sedikit lagi nyanyi gas Anda dan terakhir adalah pelayanan sebelum kita presentasi nanti saya random secara random oke nah ada pertanyaan sampai sini oke lanjut ya sekiranya Anda sudah saya memberikan poin-poinnya saja yang menjelaskan yang sudah Anda lihat di bahannya yang Anda betul ya nah dalam pelayanan yang kita lihat ini pelayanan ini sebenarnya bukan di akhir ingin disampaikan tapi ini menjadi penting karena juga banyak siklus yang perlu dipahami karena ini bagian penting karena pelayanan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan baik pembangunan kesehatan maupun juga suksesnya nanti meminimalkan yang ada dua ya mortalitas dan morbiditas jangan sampai lupa nanti di WS akan ditanyakan nanti kesakitan dan termasuk kematian nah bagaimana memahami pelayanan polanya perannya dan kedua dalam perencanaan sebenarnya poin-poin ini ilmu-ilmu ini sebenarnya sudah mungkin Anda pelajari di AKK dasar-dasar di AKK atau nanti di manajemen Pukais Mas atau rumah sakit nah tapi konteksnya di bencana bagaimana Pak itu yang saya jelaskan yang pertama adalah yang perlu nanti kita menilai adalah bicara damage-nya atau kerusakan terhadap fasilitas kesehatan public facilities itu salah satunya tempat pelayanan kesehatan yang kita nilai nah berapa nanti yang bisa dipulihkan dan berapa nanti yang bisa di recovery secara cepat nah termasuk juga di sana adalah salah satu bentuk itu yang paling sulit terjadi adalah ketika banjir konflik orang mau tempat pelayanan tutup orang provider-nya tidak ada petugas kesehatan yang tidak ada gempa bumi dan termasuk juga menjadi sulit problemnya di situ tempat pelayanan ada tapi tenaganya tidak ada tenaga ada tempat pelayanan ada listriknya mati ini saya sampaikan saja konsekuensi yang saling berkaitan tapi di beberapa paper yang pernah saya review juga jadi memang paling banyak itu adalah ketika tidak ada SDM help provider not available pas event terjadi disaster cure dibilang banyak di paper seperti itu itu sangat benar apa yang sampaikan di paper itu dan realitanya ketika kita menghadapi itu itu yang paling banyak orang cenderung ini orang akan menyelamatkan dirinya dulu orang akan cenderung menyelamatkan keluarganya dulu baru dia berbicara tugasnya menjadi tantangan Anda adalah bagaimana mindset-nya diubah di Jepang itu berbeda dia sebagai silver servant itu sebagai PMS itu dia sebagai orang pemerintah dengan kondisi yang saat sekarang terjadi misalnya bencana orang membutuhkan dia yang seharusnya yang terdepan tapi kalau di Indonesia saya lihat masih ulung tapi memang itu menjadi tantangan ke depan bagaimana merubah mindset itu kita menjadi penanggung jawab dan bekerja itu itu menjadi perhatian nanti selanjutnya adalah fasilitas kesehatan yang kurang siap ini wajar saja terdapatkan karena keterbatasan karena kerusakan termasuk juga nanti jumlah korban dan bisa saja yang menjadi korban bukan hanya masyarakat tapi tenaga kesehatan sendiri ini contohnya kehilangan staff baik secara sementara maupun juga permanen ini menjadi sulit karena menyebutkan suku sekvensi terhadap pelayanan nah di sisi lain ada secara umum stok suplai kebutuhan obat yang tadinya kalau dipantau dengan baik ada istilahnya cadangan itu kan lebih aman tapi di kita kadang-kadang stok itu terbatas apakah ada estimasi ketika terjadi kedaruratan biasanya di instalasi informasi itu sudah diperkirakan ya sama kalau misalnya pandemi ini yang bencangan non-alam contoh misalnya oksigen dulu contoh yang pernah heboh dulu misalnya kantong mayan bayangkan mayannya sudah banyak tapi kantongnya tidak tersedia ini salah satu yang menjadi khawatiran ini kan berdampak bayangkan kayak pandemi kemarin kalau stok oksigen tidak disupply dengan baik cuma bayangkan yang tadinya orang bisa tertolong akhirnya tidak tertolong akhirnya apa kematian menjadi meningkat ini juga terkait dengan covid juga seperti itu juga permintaan untuk pelayanan perawatan pasti akan meningkat tidak sama dengan hari-hari yang sebelumnya atau hari-hari yang tidak kondisi bencana ditambah di sisi lain adalah tenaga dan termasuk juga kendala finansial ini menjadi problem dan menurut saya yang formatif yang selalu menjadi problem secara finansial kadang-kadang bagaimana makanya ada istilahnya emergency plan itu yang harus dibuat kontingensinya agar memang terjadi suatu keadaan atau event kita tidak kewalahan atau di sisi lain disebut bahwa tidak panik dalam hal ini ini contoh yang ke depan kita sudah euforia pandemi sudah melandai sedangkan ancaman omikron yang di depan mata kalau tidak hati-hati kita bisa terjadi lonjakan dan kita tidak unpredictable kondisi ke depan apakah dia nanti bisa lebih dari delta varian atau tidak itu juga perlu dievaluasi dan identifikasi jalan terbaik adalah bagaimana prokes ini diterapkan dengan baik dimanapun aktivitas kita laksanakan selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana perannya pertama adalah tentu memberikan pengobatan pada korban baik yang sakit mempunyai yang terhadap ini juga menjadi perhatian utamanya ujung-unjungnya sama bagaimana menangkan angka kematian dan angka kesakitan terus permintaan pelayanan kuratif yang sangat tinggi ini pasti apalagi yang terkait dengan sifatnya bencana alam yang sifatnya banyak yang dibutuhkan bedah tulang sifatnya emergensi jadi operasi dan pasti tindakan-tindakan yang sifatnya rehabilitatif atau misalnya kuratif itu sangat tinggi ini harus diarahkan tentu nanti yang ke depan tidak hanya kuratif tapi juga nanti juga tindakan preventif agar nanti tidak signifikan terjadi kondisi kondisi yang sifatnya lebih menguatirkan karena kalau tidak melakukan preventif yang ujung-ujungnya bukan saja nanti terkait dengan contoh misalnya kayak tsunami dan bencana gempa bumi yang kedepannya berdampak bisa saja obrik wabah yang terjadi sudah ada gempa tsunami tapi nanti ada wabah campak cholera atau diare dan lain-lain ini perlu diperhatikan ini kalau dalam pengendalian ini tidak bisa dipisahkan nah siklusnya sama kalau Anda belajar PDCA bagaimana menilai menetapkan prioritas menetapkan tujuan sampai nanti pelaksanaannya atau implementasinya ini siklus yang tidak terputus dan terus diulang-ulang dan bagaimana poak plan apa namanya organize dan bagaimana kontrol dan bagaimana action yang nanti ke depanan evaluasi itu harus di dalam kepala bukan di luar kepala harus di dalam kepala Anda terkait dengan menilai menetapkan cara menetapkan ada rumusnya tujuan sampai nanti membuat percanaan dan bagaimana mengimplementasikan pelaksanaan tersebut oke nah terus satu lagi tergiat ini adalah penilaian dan menetapkan prioritas nah berdasarkan data informasi yang kita bisa mencari yang terbaik yang tersedia dan kita bisa melakukan penilaian kebutuhan melalui dengan repeat survey atau tadi saya katakan repeat need assessment yang sebelumnya sudah dijelaskan nah nanti di akhir adalah bagaimana kita melakukan penilaian yang harus diinformasikan kepada pemerintah baik lokal dan nasional serta populasi yang berdampak terhadap bencana itu sendiri nah yang paling bagus adalah bagaimana mengintegrasikan ini ke dalam sistem informasi kesehatan kalau memang kalau ada yang secara spesifik itu terkait dengan kedaruratan itu kan lebih bagus nah ini ujungnya sama tadi sudah saya sampaikan yang ini dan memfokuskan masalahnya yang meningkatkan pencegahan baik primer spender dan tersier dan kelompok-kelompok yang berisiko tinggi dan yang bentang atau yang vulnerable nah ini tadi saya sampaikan plan of action-nya dibuat dan tampannya dan mental sekuritas masalah dibutuhkan dan nanti di ketiga adalah stabilitas dijabarkan berdasarkan dimensi bencana tentu kan nanti kita lihat pre pas event terjadi dan pas calon jana nah ini kita lihat di dalam pelaksanaan kita buat implementasinya untuk Smas menjadi kuritas utama karena ini menjadi pelayanan primer dalam kedaruratan kalau di kita termasuk juga FKTP tingkat pertama termasuk juga klinik nah ini bisa kita kelompokan melalui apa pengorganisasi pelayanan apakah kesetatan ibu dan anak relatif ini nanti termasuk juga yang emergency nah dan terakhir adalah persiapan sumber daya yang terlatih ini yang perlu pas apa namanya prabencana ini yang perlu persiapkan jangan kita sudah banyak saja tapi tidak dilatih akhirnya tidak tahu apa yang dikerjakan ketika terjadi event nah saya kira itu menjadi poin-poin yang perlu kita sampaikan dari dua pertemuan sebelumnya yang sudah sampaikan melalui island oke silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya memilih orang yang beruntung pada hari ini untuk presentasikan silahkan selamat menikmati